Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz Tarazi Alhamdulillah Apakah suara kami bisa terdengar Pak Ustaz? Jelas, jelas Pak Alhamdulillah Ijinkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum menyampaikan khutbah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Ibu, Bapak, Staff, KBRI dan keluarga yang kami sayangi Bapak Ustaz, Dr. Arazi Hashim yang kami banggakan Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang fitri ini Kita baru saja menjalankan Tolat Dalam keadaan yang Syukur Alhamdulillah Baca yang sangat baik sekali Sudah dua tahun Kita berupaya melewati pandemi yang dialami oleh umat manusia Namun rupanya upaya mengatasi pandemi ini menghasilkan capaian yang berbeda-beda di berbagai tempat Syukur Alhamdulillah di Indonesia dan di negara yang kita huni Di Ecuador ini Upaya yang dihasilkan cukup mengembirakan Namun kita juga tahu Di beberapa tempat di belahan dunia Masih sangat mengkhawatirkan Dan masih menjalankan lockdown Oleh karena itu Pemerintah negara Dalam berupaya untuk menjamin Keselamatan warga negara Indonesia Pemerintah Meminta kepada seluruh perwakilan yang ada di luar negeri Untuk menyikapi hal ini Dan diminta untuk mencontoh Apa yang dilakukan oleh Kepala Negara Dalam menyikapi bulan Ramadan Maupun libur Lebaran Idul Fitri Kita di Ecuador Menyikapinya Dengan seperti ini Nah Kiranya Dalam menyikapi ini Kita Berupaya agar Dalam kesempatan Yang baik ini Kita manfaatkan Untuk dua hal Yang pertama adalah Hablu minallah Dalam menjalankan tugas kita Secara vertikal kepada Allah Dan juga Hablu minanas Dalam upaya Kita kembali fitri Kita kembali bersih Agar Kita bisa saling memaafkan Dan saling mempererat Silaturahmi Dalam kesempatan yang baik ini Saya juga ingin menyampaikan Selamat Idul Fitri Kita dapat menjalankan Kita dapat menjalankan dan mengisi acara Ramadan Dengan tausiyah Dengan tarawih Dan juga Bersilaturahmi Minggu ketiga Kalau tidak salah Pak Ustadz Kami kedatangan tamu istimewa Tamu yang beliau menjabat Sebagai imam Masjid Asalam Di Quito, Ecuador Dan beliau juga bertindak Selaku presiden Komunitas Islam di Ecuador Pada waktu itu Beliau hadir Menghadiri acara iftar Dan kemudian Tarawih bersama Dan juga mendengarkan tausiyah bersama Kami dan keluarga Staff KBRI Di Quito Insya Allah Pak Ustadz Mungkin setelah Solat di Masjidnya Imam Yahya Akan kembali bergabung Bersama kita Di sini Yang ingin saya sampaikan Kepada Pak Ustadz Arazi Adalah Alhamdulillah Kita Tetap menjaga Dan terus meningkatkan jalinan Silaturahmi Dengan pemimpin umat muslim Di Ecuador Oleh karena itu Kami sangat berterima kasih Atas bimbingan Pak Ustadz Arazi Kepada kami Dalam hal ini Dalam menutup Sambutan ini Saya ingin mengajak Peserta solatid Untuk mendoakan Ustadz Arazi Hashim Agar diberikan Allah SWT Kesehatan yang prima Dikuatkan lahir dan batin Dalam menjalankan da'wah Dilindungi dan dimudahkan Dalam menjalankan tugasnya Diberikan kelapangan ilmu Diberikan Kelurusan dalam berlisan Diberikan kebahagiaan Dunia dan akhirat Dan tentu saja Yang terpenting adalah Selalu dalam rahmat Allah Demikian Satu lagi harapan kami Dengan semakin Sibuk waktunya Ustadz Arazi Mohon kiranya Senantiasa Dapat membimbing kita Di waktu-waktu yang akan datang Demikian Saya tutup Sambutan ini Untuk selanjutnya Kita sama-sama mendengar Kutbah Dari Ustadz Arazi Demikian Wabillahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Innalhamdulillah Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi Min shuruli Awfusina Wa min sayyiyati A'malina Ma yahdihi Allah Fala mudhillalah Wa mayyudlilhu Falahadalah Ashadu An la ilaha Ilallah Ashadu Anna muhammadan Abduhu Wa rasuluh Allahumma Salli Wa sallim Mubarik Ala nabiyyina Muhammad Wa al-alihi Wa sahbihi Mubarikusallim Bapak Ibu Yang umlahkan Allah Dimanapun kita berada Tuhan kita tetap sama Yang kita sembah sama Karena ini adalah buminya Meskipun Ada yang sedang mengalami siang Ada yang sedang mengalami malam Itulah tanda bahwa Ada yang mengatur alam ini Dialah Allah Yulijud layla fin nahar Wiyulijud nahar fin laid Yang menggantikan malam Menjadi siang Siang menyedihkan malam Semuanya terjadi begitu saja Semuanya terjadi Begitu rapi Itulah yang disebut Urbubia Allah mengatur alam semesta Maka Tidak ada lagi yang pantas Kita katakan Kecuali puja Puji Hanya kita serahkan Yang sepantasnya Untuk Allah Ta'ala Sebagaimana layaknya Ia dipuji Sebagaimana pantasnya Ia disanjung Bukan seperti yang Hanya kita bayangkan Tapi sebagaimana Sifatnya Yang ia miliki Tidak ada juga Kita lupa Mengirimkan Tanda cinta Kasih kepada Baginda Rasulullah S.A.W. Kerana berkah beliau Sekarang kita Dan Bapak Ibu Diizinkan Allah Mendapatkan ridha Allah beribadah Di negeri yang minoritas Ini tidaklah mungkin Terjadi Kecuali dengan Rahmat Allah S.A.W. Dan Allah mengatakan Rahmat Allah Itu adalah Rasulullah Wa ma'arsalna ka'illa Rahmatan lil'alamin Tidaklah kami Mengutus engkau Hai Muhammad Kecuali membawa Rahmat Kasih sayang Bagi alam semesta Maka siapa saja Yang ingin menjadi Pewarisnya Jadilah pembawa Rahmat Penyebar Kasih sayang Agen cinta Kasih Kepada siapapun Dimanapun berada Tidak mesti Seorang ulama Tidak mesti Seorang ustaz Tidak mesti Seorang santri Tidak mesti Seorang tokoh-tokoh Yang mampu Membaca kitab-kitab suci Siapapun Yang ingin Mewarisinya Maka ambillah Sifat kasih sayangnya Allah Masalli Wasalli Mubarak Ala Nabi Muhammad Ya Allah Sampaikanlah Salam kami Cinta kami Rindu kami Kepada Zat Sosok Yang membawa Cinta kasih Kepada kami Kalau bukanlah Karenanya Ya Allah Kami tidaklah Mampu Salat hari ini Kalau bukanlah Karenanya Ya Allah Kami tidak mengenal Engkau Dan ajaran-ajaran Engkau Kau muslimin Kau muslimat Rahimakumullah Alhamdulillah Sudah satu bulan Kita melewati Bulan yang sangat suci Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Syahrul Ramadan Al-Ladhi Unzilafihil Al-Quran Ramadan itu Adalah bulan Diturunkan Al-Quran Dan Furkan Sebagai Hudal Linnas Petunjuk bagai Manusia Dan Dan penjelasan Bagi petunjuk Tersebut Lalu Di dalam Hadis-hadis Nabi SAW Dikatakan bahwa Ramadan Bukan hanya Sekedar menahan Lapar Dan haus Tapi juga Menahan Emosi kita Menahan Kebencian Menahan Iri Dan dengki Nabi SAW Mengajarkan Tidaklah Seseorang Itu Dilirik Puasanya Allah Tidaklah Melirik Puasa Seseorang Siapa yang Puasanya Hanya Meninggalkan Lapar Dan haus Tapi Tidak Meninggalkan Kata-kata Yang kasar Kata-kata Yang kotor Kata-kata Yang dusta Maka Ciri-ciri Kita yang Berhasil Melewati Puasa Sebulan Yang lalu Adalah Mampu Mengurangi Kata-kata Yang tidak Bermanfaat Salah satu Cara Asal-satu Ciri Daripada Sempurnanya Islam Seseorang Keislaman Kita Salah satunya Adalah Puasa Yaitu Dengan Meninggalkan Hal yang Tidak Bermanfaat Mulailah Mengurangi Sosial Media Yang Tidak Bermanfaat Mulailah Mengurangi Interaksi Interaksi Yang Tidak Bermanfaat Bermanfaat Itu Berarti Bermanfaat Untuk Diri Sendiri Dan Orang Lain Bermanfaat Untuk Alam Semesta Bermanfaat Untuk Dunia Dan Akhirat Tentunya Manfaat Yang Paling Kita Perlukan Adalah Manfaat Di Akhirat Sana Bapak Ibu Jama'ah Aidul Fitri Aidul Fitri Aid Berarti Kembali Fitr Berarti Makan Aid Juga Berarti Merayakan Maka Aidul Fitri Berarti Merayakan Kembali Mensyukuri Ni'matnya Makan Fitr Oleh Ulama kita Diartikan Fitri Fitrah Maka Sebagian Mengatakan Aidul Fitrah Kembali Kepada Fitrah Meskipun Secara Bahasa Ini Banyak Dikritik Oleh Para Ulama Tapi Maknanya Sesuai Dengan Hadis Nabi Orang Yang Serius Bersungguh Melewati Malam Ramadhan Siang Ramadhan Maka Allah Empuni Dosa-dosanya Masa lalu Barangkali Itu Kesesuaian Yang Disebut Kembali Kepada Fitrah Tentunya Itu Adalah Dosa-dosa Yang Kecil Dosa-dosa Yang Besar Mesti Kita Bertobat Dan Mengaku Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jamaah Idul Fitri Yang Mukan Allah Meskipun Jauh Dari Kampung Halaman Ruh Kita Sebenarnya Tidaklah Jauh Al-Arwah Junudun Mujannada Arwah Itu Mereka Berbaris-baris Mereka Berkumpul Jika Mereka Mengenal Dahulu Maka Mereka Akan Mengenal Sekarang Jika Mereka Dahulu Tidak Mengenal Maka Sekarang Pun Tidak Bersapa-sapaan Dan Mereka Pun Tidak Berbaikan Bapak Ibu Yang Mukan Allah Inilah Sifat Teripada Ruh Ruh Itu Ketika Ditiupkan Allah Kedalam Jasad Maka Menjadilah Dia Jiwa Di Dalam Jiwa Itu Ada Kolbu Kolbu Inilah Jika Ia Baik Maka Baiklah Semua Jika Ia Buruk Maka Buruk Semua Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Iza Salah Salah Jasadu Kudu Jika Kolbu Itu Baik Maka Semuanya Menjadi Baik Jika Ia Buruk Maka Semuanya Menjadi Buruk Dalam Hal Ini Marilah Kita Mulai Memperbaiki Isi Kolbu Karena Sesungguhnya Allah Memandang Kedalam Kolbu Meskipun Kita Tiada Yang Suci Meskipun Kita Tiada Yang Selalu Benar Tiada Yang Sempurna Kecualih Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Bapak Ibu Yang Mulakan Allah Kolbu Ini Di Dalam Al-Quran Disebutkan Lebih Sering Daripada Solat Lebih Sering Daripada Zakat Lebih Sering Daripada Semuanya Maka Kolbu Ini Harus Menjadi Perhatian Kita Karena Jangankan Orang Awam Ulama Pun Akan Diuji Kolbunya Ulama Pun Akan Diuji Rasa Di Dalam Batin Maka Imam Ghazali Mengatakan Busuk Hatinya Para Ulama Lebih Berbahaya Daripada Busuk Hatinya Orang Awam Sesungguhnya Hasatnya Para Ulama Penyakit Hatinya Para Ulama Lebih Berbahaya Daripada Penyakit Hatinya Orang Orang Awam Karena Jika Manusia Biasa Orang Orang Biasa Yang Tidak Memahami Al-Quran Dan Sunnah Dalil-dalil Dengan Baik Jika Dia Iri Paling Dia Iri Cuma Dalam Hal Duniawi Iri Dalam Hal Rezeki Tapi Jika Ada Ulama Yang Iri Maka Dia Iri Membawa Ayat-ayat Suci Dia Menggunakan Mimbar-mimbar Suci Dia Menggunakan Simbol-simbol Yang Suci Untuk Membenarkan Sikap-sikapnya Oleh Oleh Karena Itu Kami Sendiripun Terus Bertarung Dengan Diri Sendiri Terus Mencoba Untuk Melawan Diri Sendiri Apa Kata Rasulullah S.A.W. Jangankan Orang-orang Yang Awam Para Asatis Para Ustadz Kiyai Sama Saja Nabi Mengatakan Musuh Utamamu Bukanlah Orang Lain Bukanlah Yahudi Bukanlah Nasrani Saja Tapi Musuh Terbesarmu Adalah Dirimu Sendiri Egomu Sendiri Sifat Puruk Sendiri Atas Sedasar Itulah Allah Menurunkan Para Nabi Karena Para Nabi Telah Tiada Secara Jasadiah Allah Kemudian Mewariskan Estafet Ini Kepada Para Ulama Ulama Yang Mengenalnya Bukan Sekedar Ulama Ulama Yang Bermanis Mulut Dengan Ayat Di Dalam Al-Quran Dikatakan Sesungguhnya Yang Takut Kepada Allah Hanyalah Ulama Siapakah Yang Disebut Ulama Ulama Itu Adalah Yang Mengenal Allah Namun Apakah Jaminan Ulama Itu Kemudian Tidak Berdosa Tentu Tidak Jika Ulama Saja Tidak Dijamin Suci Apalagi Kita Maka Jangan Pernah Mengkultuskan Seorang Guru Jangan Pernah Mengkultuskan Seorang Ustaz Apalagi Hanya Seorang Zuryat Keteruna Rasulullah Dia Tentu Jika Dia Tidak Alim Maka Hanya Darahnya Yang Suci Tapi Sikap Sikapnya Belum Tentu Suci Atas Dasar Inilah Kemudian Kita Memandang Seseorang Memandang Dengan Ilmunya Sayyidina Ali Berpesan Kepada Murid-muridnya Seseorang Itu Tidak Disebut Berilmu Sampai Dia Mengamalkan Apa Yang Dia Tahu Maka Kami Mengajak Diri Sendirian Kita Semua Mulailah Mengamalkan Apa Yang Kita Tahu Dan Mulailah Mencari Apa Yang Kita Tidak Tahu Carilah Ilmu Dan Ilmu Itu Yang Paling Mulia Adalah Ilmu Mengenal Pemilik Alam Semesta Tidak Loh Usah Jauh Jauh Memandang Alam Gunung Pohon Langit Alam Yang Paling Dekat Dengan Kita Adalah Diri Kita Sendiri Nabi Mengatakan Sesungguhnya Kolbu Manusia Kolbu Bani Adam Berada Di antara Dua Jari-jari Allah Yang Maha Rahman Kenapa Nabi Mengatakan Jari-jari Meskipun Allah Maha Suci Dari Anggota Tubuh Fisik Kenapa Rasulullah Mengatakan Rahman Maha Pengasih Bukan Dengan Nama-nama Yang Berarti Allah Menggenggam Kolbu Ini Dengan Kasih Sayang Maka Jika Allah Sedang Merubah Isi Hati Seorang Hamba Sebenarnya Allah Sedang Merubah Dengan Kasih Sayang Tapi Karena Si Hamba Tidak Mengenal Allah Dia Berperasangka Kepada Allah Akhirnya Mengatakan Allah Tidak Adil Kepadanya Allah Menakdirkan Yang Buruk Kepadanya Padahal Apapun Yang Allah Ubah Dari Dalam Kolbunya Semuanya Dia Arahkan Kepada Kasih Sayang Ya Kembali Merayakan Hari Makan Hari Bersyukur Nabi Mengatakan Orang-orang Yang Makan Dia Bersyukur Nilainya Sama Seperti Orang Yang Berpuasa Dan Dia Bersabar Maka Jika Hari Ini Allah Izinkan Kita Makan Minum Halal Bihalal Maka Makan Minum Dengan Penuh Kesyukuran Inilah Yang Disebut Dalam Hadis Tadi Orang Yang Makan Minum Penuh Rasa Syukur Berterima Kasih Kepada Allah Dinilai Sama Dengan Orang Berpuasa Itu Sebabnya Puasa Pada Hari Ini Haram Karena Kita Diwajibkan Bersyukur Dan Allah Mengatakan Sedikit Sekali Di antara Hambaku Yang Syukur Yang Bersyukur Kepada Allah Syukur Itu Terbagi Tiga Ada Yang Menyukuri Sesuatu Berasarkan Materi Jika Materinya Bertambah Maka Bertambahlah Tanda Terima Kasihnya Ada Yang Bersyukurnya Yang Kedua Yaitu Secara Imateri Dia Merasakan Ketenangan Dia Merasakan Khusu Dia Merasakan Tersentuh Jika Jika Ini Tidak Terasa Dia Pun Kurang Bersyukur Namun Ada Yang Bersyukur Tanpa Syarat Bersyukur Kepada Allah Karena Allah Layak Disyukuri Bukan Karena Diberi Materi Saja Atau Diberikan Imateri Diberikan Rezeki Yang Zahir Ataupun Yang Batin Namun Dia Ada Saja Bagi Dia Sudah Disyukuri Nafas Ini Masih Berjalan Masih Dapat Menarik Udara Menghirup Udara Mengeluarkannya Kembali Jantung Masih Dapat Berdegup Semua Ini Sudah Pantas Disyukuri Ada Seseorang Bertanya Kepada Seorang Ulama Saya Sudah Bertahun Berdoa Kenapa Allah Tidak Berikan Juha Lalu Ulama Ini Menjawab Wahai Tuhan Bukankah Engkau Selama Bertahun Berdoa Itu Diberikan Kesehatan Menggunakan Baju Yang Juga Sangat Layak Menggunakan Mengusi Rumah Yang Rumah Mua Juga Layak Menggunakan Kenderaan Kenderaan Mua Juga Layak Engkau Makan Selama Engkau Berdoa Itu Engkau Diberikan Makan Dengan Nikmat Yang Tidak Tar Barulah Orang Itu Sadar Ia Juga Ternyata Inilah Kisah Yang Berulang Kembali Terjadi Di Zaman Rasulullah Di Zaman Rasulullah Ada Seseorang Datang Bertanya Wahai Rasulullah Ajarkan Aku Satu Doa Lalu Rasulullah Mengatakan Kul Allahumma Inni Asluka Al-Afwah 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 Katakanlah Wahai Sahabatku Aku Memohon Kepada Engkau Al-Afwah Kelebihan Dan Maaf Al-Afwah Dan Keselamatan Al-Afwah Di dunia Dan Di akhirat Lalu Setelah Beberapa Hari Lebih Kurang Sepakan Seminggu Orang Ini Kembali Kepada Rasulullah Dan Bertanya Kembali Wahai Rasulullah Ajarkan Lagi Aku Doa Yang Baru Lalu Rasulullah Mengajarkan Hal Yang Sama Kul Allahumma Inni Asluka Al-Afwah 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 Iddinu Dunia Wal-akhirah Maka Dia Pulang Lagi Setelah Seminggu Lamanya Dia Kembali Lagi Lalu Bertanya Wahai Rasulullah Ajarkan Aku Satu Doa Rasulullah Pun Mengajarkan Doa Yang Sama Akhirnya Sahabat Ini Mengira Rasulullah Ini Lupa Atau Mengira Rasulullah Ini Tidak Punya Doa Lagi Dan Orang Ini Mengatakan Wahai Rasulullah Apa Tidak Ada Doa Yang Lain Adakah Yang Lebih Baik Dari Lalu Rasulullah Bertanya Wahai Sahabat Adakah Doa Yang Lebih Lengkap Lebih Sempurna Lebih Mantap Lebih Bagus Daripada Yang Engkau Baca Itu Ya Allah Berilah Aku Kelebihan Kecukupan Dan Afi'ah Keselamatan Di dunia Dan akhirat Sahabat Ini Terdiam Lalu Dia Pikir Benar Wahai Rasulullah Yang Engkau Ajarkan Mencakup Semua Keperluanku Di dunia Dan Di akhirat Maka Bapak Ibu Yang Bukan Allah Berdoa Bukan Sedang Menyuruh Allah Berdoa Bukan Sedang Memerintah Allah Allah Bukan Anak Buah Kita Allah Adalah Tuhan Kita Malikul Mul Raja Di Raja Bukan Haja Sekedar Atasan Allah Itu Lebih Daripada Atasan Allah Itu Atasannya Para Atasan Rajanya Para Raja Presiden Para Presiden Pemimpin Para Pemimpin Maka Jika Kita Berdoa Janganlah Pernah Mengatakan Ya Allah Aku Memohon Kenapa Belum Engkau Kasih Ya Allah Kenapa Engkau Belum Jawab Juga Orang-orang Yang Mengatakan Itu Dikatakan Al-Rasulullah Orangnya Al-Ajal Orangnya Tergesa-gesa Dan Semua Doa Yang Tergesa-gesa Diputuskan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dianggap Tidak Pernah Berdoa Suatu Kali Rasulullah S.A.W. Mengatakan Kullu Da'watin Mustajabah Semua Doa Pasti Dijawab Semua Doa Pasti Diterima Tapi Kapan Allah Berikannya Tentu Lain Cerita Namun Kemudian Nabi Mengatakan Malam Ya'jal Selama Tidak Tergesa-gesa Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Mal Ajal Apa Yang Engkau Sebut Dengan Tergesa-gesa Rasulullah Kemudian Menerangkan Al-Ajal Ayyakul Al-Abdu Da'autu Allah Walami Jibli Ketika Seorang Hamba Berkata Bergumam Aku Telah Memohon Kepada Allah Aku Telah Berusaha Aku Telah Tahajud Telah Puasa Tapi Kenapa Allah Belum Kunjung Memberikan Jua Allah Belum Kunjung Menjawab Juta Kata-kata Seperti ini Tidak Pantas Dikatakan Oleh Seorang Yang Kenal Kepada Allah Bapak Ibu Jamaah Yang Melayakan Allah Allah Itu Lebih Kenal Hambanya Daripada Seorang Ibu Terhadap Bayinya Jika Ibu Terhadap Bayinya Belum Bayinya Haus Dan Lapar Seorang Ibu Telah Menyediakan Air Susu Telah Menyediakan Perhatian Dan Kasih Sayang Allah Lebih Sayang Kepada Kita Daripada Sayangnya Seorang Ibu Yang Melahirkan Bayi Yang Tercinta Maka Mulailah Bangun Kepercayaan Kepada Allah Mulailah Bangun Husnuzan Berbaik Sangka Kepada Allah Inilah Amal Hati Yang Paling Mulia Jika Di Awal Ramadan Di Tengah Ramadan Kami Mengajak Marilah Berdoa Meminta Agar Kolbu Ada Noda Noda Meskipun Itu Sulit Tapi Kita Minta Salam Kebersihan Kebersihan Kolbu Meskipun Ini Hanya Allah Yang Tahu Kapan Terjadi Maka Amalan Kita Di Bulan Syawal Ini Adalah Berbaik Sangka Membangun Positive Thinking Kepada Allah Mulailah Setiap Detik Mengatakan Allah Pasti Mengandaki Kebaikan Kepada Aku Mungkin Aku Yang Kurang Faham Terhadap Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu Yang Mekan Allah Inilah Yang Dikatakan Nabi Dalam Hadis Terakhir Yang Kami Bacakan Janganlah Kalian Mati Sampai Kalian Berbaik Sangka Kepada Allah Karena Kematian Itu Kita Tidak Tahu Kapan Datangnya Bisa Satu Jam Lagi Bisa Beberapa Menit Lagi Bisa Esok Hari Bisa Setahun Lagi Bisa Bertahun Tahun Lagi Kita Tidak Tahu Mungkin Beberapa Kawan Kita Sahabat Kita Sudah Dahulu Ada Yang Tua Ada Yang Muda Maka Maka Berbaik Berbaik Sangka Tidak Tidak Menunggu Tua Tidak Menunggu Badan Ini Wajah Ini Kulit Ini Keriput Tidak Menunggu Tubuh Ini Rentah Tapi Kapanpun Saat Dimanapun Mari kita Berbaik Sangka Tuhan Kita Sama Baik Di Sana Ataupun Dimana Mana Bapak Ibu Jamaah Aidul Fitri Amla Allah Mari Amalkan Dua Hal Ini Membersihkan Kolbu Dari Penyakit Iri Dengki Dan Yang Berikutnya Adalah Berbaik Sangka Kepada Allah Aku Berdasarkan Persangkaan Hambaku Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alameen Hamdan Kama Amar Wa Salatu Wa Salam Ala Habibih Al-Kari Nabi Na Ahmad Rasulina Muhammad Wa Al-Ali Wa Al-Mahdi Khalifatihi Wasallim Ama Baadu Usini Wa Iyakum Bitakwa Allah Fakat Faaz Al-Mutakun Ayuhal Muslimun Ittakullaha Haqq Tukati Wa Arifuhu Haqq Ma'rifati Wa Ta'allamu Asma'ahu Wa Sifatah Wallahu Yawassilahu Ila Hakikatihi Inshya'Allah Wa Nasal Allaha Ayuhassina Ahwalana Wa Yighayirana Ila Ahsan Al-Ahwal Allah 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 Al-Malaikatahu Yusalluna Al-Nabi Inna Allah Malaykatuh Yusalluna Al-Nabi Ya Ayuhal Al-Ladhin Aman Sallu Alayhi Wasallim Tasliman Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Al-Ali Allah Sayyidina Ibrahim Wa Al-Ali Wa Barik Ala Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Sayyidina Muhammad Al-Ali Allah Allah Al-Ali Yang Percaya Kepada Engkau Dimanapun Mereka Berada Yang Sedang Mengalami Siang Ataupun Sedang Mengalami Malam Allah Dengan Keluasan Ampunanmu Sebesar Apapun Dosa Kami Maka Ampunilah Ya Allah Ya Allah Yang Maha Indah Aib Kami Sangatlah Banyak Noda Hati Kami Tidak Terkira Namun Sifat Sifatmu Cahayamu Sangatlah Indah Maka Ya Allah Penuhilah Jiwa Kami Kholbu Kami Dengan Cahaya Cahaya Namu Yang Indah Cahaya Cahaya Sifatmu Yang Sempurna Allahumma Ya Allah Jika Engkau Memancarkan Satu saja Cahaya Engkau Kepada Kami Tentulah Tidak Membuat Engkau Berkurang Tidak Membuat Engkau Kehilangan Apapun Maka Dengan Kemurahan Ya Allah Farhamna Maka Ya Allah Dengan Kemurahanmu Limpahilah Kami Cahaya Cahaya Kebaikan Limpahikan Sifat Sifat Mulia Allahumma Ya Mukallibal Kulub Sabit Kulub Bana Aladini Kewata'at Ya Allah Yang Membolak Balik Hati Kami Yang Selalu Melirik Hati Kami Ajarkan Latih Biasakan Hati Kami Merasa Dipandang Oleh Engkau Hajarilah Kolbu Kami Merasa Engkau Selalu Awasi Sehingga Kami Selalu Berhati Hati Dalam Bersikap Berkalam Dan Melakukan Apa Saja Ya Allah Ya Mukallibal Kulub Sabit Kulub Bana Aladini Kewata'at Allahumma Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhrati Hasana Tawakina Azab Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ibadallah Inna Allah Ya Murubil Adli Wul Ihsan Wa Itaid Al-Qurba Wa Yanha Anil Fahshah Wal-Munkar Wal-Bab Ya'izukum La'allakum Tadakarun Fazhukur Allah Yazhkurkum Wa Shkuru Ala Niamih Hizibkum Wala Dhikur Allah Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Dari kami Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Ustaz Arazi Alhamdulillah